Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Terima kasih untuk kelompok 6 Ini pengganti di mata kuliah di hari Senin ya Jadi ini mata kuliah Pemrograman komputer Dengan judul If dan If else pada Program Python Mungkin untuk mempersingkat Waktu silahkan Kelompok 6 untuk Mempresentansikannya, silahkan Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Kepada dosen Yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami Kepada kami dari kelompok 6 Yang beranggotakan Andi Muhammad Aidil Saya sendiri Dan Muhammad Akbar Malam ini kita akan membahas tentang If dan If else pada program Python Yang pertama Silahkan Rekan saya Ya, jadi kondisi if pada Python Ada beberapa statement atau kondisi diantaranya adalah if, else, dan elif Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar true Pengambilan keputusan atau kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program Dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi Jika kondisi bernilai salah atau false Maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi Ya, jadi ini koningnya yang diatas dan runningnya yang dibawa Yang nanti setelah semuanya dijelaskan baru dipraktikan menggunakan aplikasinya Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Oke, yang kedua ada yang namanya dengan kondisi if, else Yaitu pengambilan keputusan kondisi if, else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi Tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai Kondisi if, else adalah kondisi di mana jika pertanyaan benar true Maka kode dalam if akan dieksekusi Tetapi jika bernilai salah atau false Maka akan mengeksekusi kode di dalam else Bisa dilihat berikut di samping adalah contoh program atau dan codingnya Seperti yang dijelaskan pada gambar Selanjutnya nanti untuk pengaplikasiannya dalam aplikasi nanti saya akan berikan di akhir presentasi Terima kasih Selanjutnya Terus selanjutnya yang terakhir itu ada kondisi elif Kondisi elif itu pengambilan keputusan atau kondisi if Elif merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if Dengan elif kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi Hampir sama dengan kondisi else Bedanya kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu Berikut itu ada dua gambar Contoh yang kami bikin kemarin Untuk lebih lengkapnya setelah ini akan mempraktekkan cara penggunaannya Oke yang pertama itu untuk aplikasi yang di kondisi if Oke bisa rekan saya untuk menonton Nah jadi yang pertama itu kita harus menggunakan perintah print Terus spasi Terus buka kurung Dan spasi lagi Terus ketik dua Lalu sistem input nilai tk Titik tadi kamu serah Terus titik dua lagi Terus tutup kurung Lalu di enter Selanjutnya Ketik nilai Sama dengan Nilainya Di itu Dimasukkan Misalnya 80 Terus di enter lagi Dua kali Terus masukin If nya Terus spasi Buka kurung Terus nilai Lebih dari 75 Misalnya Terus tutup kurung Spasi Titik dua Terus di enter lagi Lalu Ketik print Ketik print Terus spasi Buka kurung Dan Petik dua lagi Titik dua Eh petik dua Terus ketik Selamat anda berhasil Petik dua lagi Terus tutup kurung Terus enter Masukin print Masukin if lagi Terus spasi Lalu buka kurung Masukkan nilai Kurang dari 75 Terus tutup kurung lagi Lalu titik dua Terus enter Lalu print lagi Masukkan Print Perintahnya Terus buka kurung lagi Lalu petik dua Terus coba Terus masukin Kata Coba lagi ya Terus Petik dua lagi Lalu tutup kurung Terus setelah itu Di run Nah hasilnya Yaitu selamat anda berhasil Seperti itu Oke selanjutnya Saya akan menjelaskan Tentang If else Yaitu Pada Pengkodingan ini Yang pertama kita tulis Adalah judul dari Apa Apa maksud dari Aplikasinya ini Yang pertama Yang Kemudian kita tulis Contohnya seperti Sistem input nilai TKTDK Mesra Contoh Kita masukkan nilai Sandalnya nilai kita 65 Kita masukin 65 Jika nilai kita 60 Jika nilai kita Lebih dari 75 Maka perintah Kita akan mengeksekusi Menghasilkan Selamat anda lulus Selanjutnya Apabila Anda Apa Apabila Nilai kita Masukan tidak sesuai Dengan apa Perintahnya dari If Maka ada Kemunculan dari Else Dan Menulis Maaf Kamu tidak berhasil Atau Maaf Input yang anda masukkan Itu salah Contohnya seperti ini Maaf Kamu tidak berhasil Karena Dari disini If nya itu kan Menunjukkan 75 Lebih dari 75 Maka dia lulus Jika nilainya Tidak sesuai dengan Apa yang kita minta Maka dia Maka muncullah Perintah Else itu Maaf Kamu tidak berhasil Ya Seperti itulah Contohnya Selanjutnya Dari Ellipse Baik Yang terakhir itu Ada perintah Ellipse Jadi Perbedaan dari Permintaan Ellipse Dengan yang Dua sebelumnya Jadi Di permintaan Ellipse ini Dia memiliki Opsi Lebih dari Dua Jadi kita bisa Memberikan banyak Opsi Dari jawabannya Contoh disini Kita memberikan Opsi print Apa apa Kita masukkan Print Print Sebagai itu Membuat judul Tentang apa yang ingin Kita buat Misalnya judulnya Jadwal piket Pasang usul di TKT Di Gemasra Nah Terus kita masukkan Hari ini Underscore Eh Hari Underscore ini Terus sama dengan Kamis Misalnya di hari Kamis Nah Terus kita masukkan Print If Nah Jika Hari Apa Hari Senin itu Misalnya jadwal piketnya Printnya pagi Terus Kita masukkan Coding Kita masukkan Elif Nah Di Elif ini Misalnya di hari Selasa Terus Perintahnya Printnya tuh Siang Piketnya siang Terus Begitu juga hari selanjutnya Misalnya di hari Rabu Kita masukkan Elif dulu Baru Hari Rabu Nanti jadwal piketnya Misalnya kita print Malam Nah Begitu juga Seterusnya Sampai hari Kamis Jumat Sabtu Dan Minggu Nah Disini Jadwal piket hari Kamis Nah Setelah itu Kita running Nah Karena hari Piketnya hari Kamis Jadi sesuai dengan Elif yang dimasukkan Di hari Kamis Jadwal dari Piketnya tuh Berada di pagi hari Jadi seperti itu Terima kasih Oke Sekian presentasi Dari kelompok kami Mohon maaf Apabila ada kata-kata Yang salah Kami ucapkan Selamat malam Dan terima kasih Ya Terima kasih Untuk kelompok Enam Atas presentasinya Oke Selanjutnya silahkan Jika ada yang ingin Ditanyakan Dari kelompok lain Ataupun dari kelompok Enam sendiri Tapi Tadi dari Pemamparan materi Jadi ada tiga disini ya Contoh kasusnya Contoh Ya Contoh Kasus If 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 Else Sama Elif Ya Seperti itu Dan tadi sudah dicontohkan Masing-masing Ya Jadi Jadi kalau misalnya If Itu Apa namanya Dua kondisi ya Tadi seperti itu Kalau misalnya yang If Else Tadi juga dua kondisi Tapi kalau misalnya Dia kita masukkan nilai Nilainya Kurang dari Yang sudah ditentukan Ya berarti dia Yang tadi Tidak lulus Kalau misalnya lebih Berarti dia Lulus Sedangkan yang Elif Tadi lebih banyak Untuk Apa namanya Pilihan Kondisinya ya Jadi seperti itu Kalau kemarin kita sudah belajar Sintaksnya Aturan main Habis itu kita belajar Tentang operator Ya Operator juga Operator Selanjutnya ini adalah Kondisi Jadi nanti bisa Digabungkan Bisa digabungkan Semua itu Dalam satu Project Ya Seperti itu Mungkin Ada yang mau ditanyakan Munggo Mungkin dari Kelompok 6 Atau dari yang lain Saya mau bertanya Pak Ya silahkan Axel Atas nama Axel Saya mau bertanya Begini Pak Misalnya saya mau Membuat lima kondisi Menggunakan Perintah If Else Dan Elif Nah maka Kombinasi yang saya gunakan Itu If Else If Elif Atau If Else Dan Elif Itu aja Pak Oke Lima kondisi ini Maksudnya Satu Input Atau Misalnya Banyak input Kalau tadi Yang dicontohkan Sama kelompok 6 Itu kan Satu input Hanya nilai Sudah Satu input Lebih Gampangnya Mungkin Menggunakan Yang Elif Yang tadi Karena Langsung Banyak Lebih dari Dua Ini seperti Tapi kalau Misalnya Apa ya Dia bertingkat Nah itu dia bertingkat Ketika nanti dipilih ini Misal Misal ya Misal Kayak Program Kasir lah Seperti itu Nah ketika Ketik satu Open Kebuka Apa gitu Nanti Misalnya pilihan Makanan Nah makanan Ketika klik makanan Nanti terpisah lagi Ada makanan ringan Ada makanan berat Misalnya seperti itu Makanan ringan Klik lagi Terus ada lagi Nah itu bertingkat Jadi Pakai Elif bisa Pakai If-Elif bisa Dikombinasi juga bisa Tapi nanti dia bertingkat Ya Karena inputannya beda Ya Oh iya Jadi itu bertingkat Ada lagi Sebenarnya ini Lanjutan dari yang Dijelaskan dari Kelompok 6 Jadi dia bertingkat Ya itu lebih Kompleks Menkompleks lah Untuk hal yang Seperti itu Tapi lebih banyak Di kondisinya aja Ya mungkin seperti itu Axel Oke Oke Pak Terima kasih jawabannya Pak Ya sama-sama Oke Yang lain silahkan Dari kelompok 6 Ya Oke Saya rasa Sudah Clear ya Untuk Yang Kondisi If ini Jadi satu persatu Kita belajari Untuk minggu depan Kita akan belajari Yang While ya Kalau tidak salah ya While For dan while Jadi Yang terakhir Setelah itu kita baru masuk ke Ini Perintuan untuk Tugas besar Ya Yang untuk puas Ya Oke Mungkin Kalau tidak ada pertanyaan Silahkan ditutup dulu Untuk kelompok 6 I deal Tutup deal Sekian dari Kelompok 6 Terima kasih Untuk Waktunya yang telah diberikan Mohon maaf Bila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Peace 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 selamat menikmati